Intro Proyek pembangunan Jumbatan HKSN tahap pertama yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu sudah merampungkan hampir sebagian Jumbatan di wilayah bagian Banjarmasin Utara sedangkan ke arah wilayah Banjarmasin Barat akan dikerjakan tahun 2021 ini karena lokasi Jumbatan Persis berada di samping situs Cagar Budaya Makam Sultan Suryansyah berikut untuk habar yang selengkapnya Proyek pembangunan Jumbatan HKSN tahap pertama telah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu sudah merampungkan hampir sebagian Jumbatan di wilayah bagian Banjarmasin Utara sedangkan ke arah wilayah Banjarmasin Barat akan dikerjakan tahun 2021 ini karena lokasi Jumbatan Persis berada di samping situs Cagar Budaya Makam Sultan Suryansyah kedua sisi pengerjaan Jumbatan HKSN pun kembali untuk dilakukan dalam waktu dekat untuk pengerjaan sisi Jumbatan yang berada di kawasan Kuin Cerucuk Banjarmasin Barat akan selesai pada 23 Desember 2021 sedangkan pembangunan Jumbatan di sisi Kuin Selatan yang sebelumnya sempat tertahan diperkirakan selesai pada 27 Desember 2021 demikian dipadakan Kabit Jumbatan Dinas PUPR Banjarmasin Thomas Sigit, Wayah Ditakuni Prima TV Bayi Sukan Rabu 13 Oktober 2021 menurut Thomas Sigit, pengerjaan sisi penghubungan Jumbatan Nang berada di kawasan Kecamatan Banjarmasin Barat sudah mencapai 40% sedangkan untuk progres pembangunan Jumbatan Nang berada di sisi Kecamatan Banjarmasin Utara memasuki tahap persiapan pembangunan penghubungan dengan Jumbatan Utama Thomas Sigit menegaskan, Wayah ini mulai dilakukan pemindahan tiang-tiang listrik One Cable Telepon Nang berada di lokasi pengerjaan proyek agar proses pengerjaan pemasangan tiang panjang dengan panjang 45 meter untuk penyambung Jumbatan Utama Nang telah dibangun pada 2020 lalu pada terganggu Kedua paket pekerjaan tadi sudah berjalan di lapangan di mana paket pekerjaan dengan lokasi di sisi Kuin Cerusuk, di kawasan Kuin Cerusuk di jalan Kuin Cerusuk itu masih on the track artinya progres pekerjaannya masih sesuai dengan schedule yang ditutup meskipun mungkin orang secara awam melihat seperti tidak ada pergerakan tetapi kalau kita melihat detailnya ke dalam itu sebenarnya progresa sekarang itu sudah 40 persengan sedangkan untuk yang kontrak yang di sisi utara di sisi Kuin Cerusuk itu sedang memasuki tahap persiapan untuk memulai pekerjaan pertama di mana persiapannya itu adalah kita memindahkan tiang listrik dan kabel-kabel telepon yang ada di lokasi pekerjaan karena itu jelas mengganggu pelaksanaan pekerjaan pemancangan terima kasih terima kasih